Memang betul bahwa Angkatan Udara memiliki rencana strategis ke depan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista. Yang disampaikan tadi di ini memang ini adalah rencana besar dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memperkuat alutsista TNI khususnya Angkatan Udara. Untuk Angkatan Udara memang dalam rencana strategis memiliki beberapa rencana. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan akan multi-rule combat aircraft atau pesawat tempur. Ini kita Angkatan Udara sudah mengajukan spesifikasi teknis terkait pesawat yang dibutuhkan. Ini dihubungkan dengan perkembangan lingkungan strategis dan juga kondisi negara dan juga lingkungan strategis dan juga ancaman yang ada yang mungkin terjadi. Itulah yang disampaikan kepada Kementerian Pertahanan dan terkait dengan penentuan tipe ini adalah kewenangan dari Kementerian Pertahanan. Ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara pada saat rapim kemarin bahwa saat ini sedang proses penyelarasan antara TNI Angkatan Udara, Mabes TNI dan juga Kementerian Pertahanan terkait dengan tipe pesawat yang dicocok dengan spesifikasi teknis dan juga operasional requirement. Kemudian selain MRCA tadi ya, kita juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk radar pertahanan udara. Ini juga dalam proses akuisisi, ini adalah untuk memenuhi kebutuhan deteksi dini dari ancaman udara yang ada ke wilayah udara Indonesia. Kemudian berikutnya juga kita sedang proses pengadaan untuk pesawat dengan kemampuan airborne warning. Jadi ini adalah satu pesawat yang airborne, jadi pesawat terbang yang memiliki radar. Ini sangat-sangat diperlukan oleh TNI Angkatan Udara untuk bisa melaksanakan operasi udara. Kemudian berikutnya juga kita dalam proses pengadaan pesawat angkut berat ya. Dalam hal ini C-130J atau seri terbaru. Jadi sebelumnya kita sudah mengoperasikan pesawat angkut C-130 tipe B dan tipe H. Kemudian yang akan datang, keharapan kita bisa ditambah dengan seri terbaru. Mengingat memang kebutuhan pesawat transport untuk merespon baik keperluan pasukan maupun merespon kedaruratan atau kebencanaan yang terjadi di Indonesia, ini bisa segera hadir ya. Kemudian selain itu juga kita dalam pengadaan untuk pesawat tanpa awak ya. Ini mengikuti pergembangan lingkungan strategis bahwa memang pesawat tanpa awak ini semakin diperlukan dan apa namanya bisa diselesaikan ataupun pesawat tanpa awak sangat berkontribusi dalam kegiatan pengamatan udara maupun bahkan dalam kita pesawat tanpa awak yang dipersenjatai ini sangat efektif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional. Nah dan tentu saja selain pesawat juga kita menambah alutsista lainnya ya yang kata udara. Demikian mas mungkin. Baik, dari daftar rencana pengadaan yang sudah Anda sebutkan tadi Marsikal, mana yang akan menjadi prioritas akan segera didatangkan dan secara prioritas keunggulan armada-armada yang rencananya akan segera dibeli oleh TNI-IAU ini seperti apa? Ya, jadi pembangunan kekuatan pertahanan ini ada dalam rencana strategis ya. Kita masuk ke dalam rencana tahap 4 ya di 2020 sampai 2024 ini. Harapannya yang kami sampaikan tadi ya mulai dari MR kemudian LDRG-CI kemudian pesawat C-130 ini bisa hadir sebelum rencana keempat ini selesai. Artinya sebelum tahun 2024 alutsista tersebut bisa sudah memperkuat TNI Angkatan Udara. Itu harapan kita dan saya kira nanti bertahap ya mulai barangkali mungkin mulai tahun depan ini sudah bisa memperkuat TNI Angkatan Udara. Baik itu MRCA, kemudian radar, pesawat early warning, kemudian DC-130 juga ini. Kemudian ada satu hal lagi mungkin kita juga berharap ada satu pesawat MRTP ya. Jadi multi-role tanker transport ini tipe pesawat. Ya, seorang MRT-330 yang punya kemampuan selain bisa me-air refueling pesawat-pesawat tempur kita juga bisa membawa pasukan, membawa logistik, dan juga long range untuk VVIV movement. Ini sangat akan bermanfaat apabila ini hadir dalam kurun waktu rencana kita 2020-2024. Demikian ini. Ya, Marsikal Indan secara spesifik ini akan ditempatkan di mana saja pos-pos atau lokasi untuk pengadaan armada baru oleh TNI AU ini? Jadi untuk penempatan alusista baru, pertama kita prioritaskan untuk menggantikan alusista kita yang sudah menjelang rundown atau kurna tugas ya. Ini ada satu skarun kita yang sudah beberapa tahun ini pesawatnya sudah rundown, namun penggantinya belum ada. Saya kira itu yang akan menjadi prioritas. Kemudian berikutnya, di Indonesia bagian timur ada beberapa panggungan yang belum ditempatkan pesawat tempur ya. Menggantikan alusista kita yang sudah menjelang rundown, kita juga akan menempatkan pesawat tempur dan pesawat lainnya di Indonesia bagian timur. Ini saat ini Indonesia timur di Makassar sudah ada, kemudian mungkin di Indonesia timur lainnya ini kita belum menempatkan pesawat angkatan udara ya, pesawat tempur maupun pesawat angkut. Harapannya dengan nanti adanya tambahan alusista kita yang bertambah jumlahnya, maka kita bisa mengisi pangkalan-pangkalan udara kita di Indonesia timur dengan pesawat-pesawat angkatan udara, sehingga kita bisa lebih cepat merespon segala bentuk ancaman ataupun kebutuhan angkutan udara yang ada di Indonesia timur. Demikian pula saja dengan halnya dengan radar ya, radar pertahanan udara kita juga akan mengisi daerah-daerah yang belum tercover radar, sehingga kita bisa merespon setiap ataupun mendeteksi secara dini ancaman udara yang mungkin dikubung di area-area di seluruh wilayah NKRI. Demikian Mas. Baik, Mars Kalindan akhir-akhir ini yang sering banyak tercover dalam pemberitaan-pemberitaan di media banyak dimension lebih ke F-15 dan juga Rafale. Bagaimanakah dengan kabar progres pembelian pesawat Sukhoi? Apa yang perlu kita pahami? Ya, sebagai informasi bahwa kita masih mengoperasikan Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 ya. Kita operasikan dan itu sangat memberi efek deteren di kawasan. Dan saya kira Sukhoi ini juga dioperasikan dan bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia ya. Dan bisa ditempatkan di mana saja. Terkait dengan pembelian serial Sukhoi berikutnya, tentu ini sudah mengajukan operasi requirement maupun spesifikasi teknis. Dan kita akan berbangga hati apabila bisa mengoperasikan pesawat-pesawat yang sesuai dengan obstrek dan spesifikasi teknis yang kita perlukan. Demikian Mas. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.